Intro Kasih ibu sepanjang jalan Seperti itulah bentuk perhatian dan kasih sayang seorang ibu kepada anaknya Iya itulah perjuangan Ayu Ting Ting saat membesarkan Bilkis putri tercinta satu-satunya Yang kini sudah berusia 7 tahun Bagi Ayu Ting Ting membesarkan Bilkis sebagai seorang single parent Dan tentu saja dilalui dengan kebahagiaan Perjuangan dan juga dengan kerja keras yang tak pernah mengenal kata lelah Untuk kebahagiaan sang anak tercinta Sehingga bagi Ayu Ting Ting Bilkis adalah segala galanya Dan tentu saja bagian dari permata hidupnya Ayu Ting Ting Menilik sejarah kebelakang bahwa Ayu Ting Ting benar-benar berjuang Dari Bilkis berusia balita Hingga kini menjadi seorang anak perempuan yang cantik Tentu saja menjadi sebuah alasan bagi Ayu Ting Ting Untuk mempertanyakan kepada pihak NG Mengapa saat ini meminta untuk bertemu dengan Bilkis Udah apa ya Tiba-tiba udah gede aja Udah 7 tahun aja Selama ini saya Semua udah saya lewatin bareng-bareng sama Bilkis Jadi ya Saya sih berdoanya Mudah-mudahan Bilkis selalu sehat Selalu pancuk umur Jadi anak yang baik yang penting Jadi anak yang solehan Menurut semua orang perempuan Wah dia mintanya berat sama saya Dia minta Pas saya tanya Bilkis maunya apa Gucci geng Dia bilang Maksudnya apaan sih Kata saya gitu Maksud saya Maksud dia tuh apa gitu Gucci geng Ya semuanya dong Kata dia gitu Kok dia kenal-kenalan nih Pasti gara-gara emak saya nih Kalau gak gitu kan gak mungkin tau dia 7 tahun perkembangannya ya Apa ya Gak kerasa sih Maksudnya Tiba-tiba udah Udah besar aja Hai Hai Tante Terima kasih Bilang apa Bilang apa Terima kasih Terima kasih Om Terima kasih Om Terima kasih Tan Tante ucapannya Dan doanya Tante ucapannya Belum 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 saya kasih Dia jadi dari Dari Masih nanya Masih nanya Ini nanya-nanya Ini nanya-nanya Emang belum Saya kasih Senang 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 Ya Ya Senang lah Semua juga senang Hari ini gak ada tembus Apa Ada Berarti lengkap semua ya Tante Ada nanda juga Semua Nanda semua Lengkap Kita disebutnya keluarga cemara Jadi semuanya lengkap Dateng kalau setiap ada acara Kebetulan memang Kan ini lagi pada libur kan Gitu Udah menurut akhir tahun Jadi itu pada libur semua Saya belum ngerti perkembangannya Sampai siapa Saya sudah pilih dalam Milkit Wah udah bawel Udah cerewet Mas udah ngerti Sekarang Dia kan udah punya handphone Biasanya dia tuh Saya izinin megang handphone Kalo lagi Sabtu Minggu Kalo lagi weekend Kadang kalo sel-sel lagi kesian Ya kadang hari-hari biasa Juga saya kasih Tapi dibatesin waktunya Dia sampe Bikin status di Whatsapp Dia ulang tahun Dia foto kuenya Terus dia ngomong Banyak ya yang ucapin ikis Untung tahun Dia baru Baru mengerti Dan baru Baru Sadar gitu Kalo dulu-dulu kan Dia masih Baper dulu ya Dia ulang-ulang Sekarang dia udah paham Kalo protes mah iyalah Dari dulu juga dia suka protes Apalagi soal kerjaan Saya kalo bisa Gak usah kerja Dia pengennya saya di rumah Cuman kan saya selalu kasih pengertian sama dia Kedekatan yang tercipta Antara Ayu Ting Ting dan Bilkis Memang sering terlihat Di depan media Dan salah satu kedekatan yang tercipta Adalah bagaimana Bilkis mendatangi Ayu Ting Ting Saat tengah berada di lokasi syuting Bagaikan seorang anak yang tidak bisa jauh-jauh Dari sang ibunda tercinta Seperti itulah kondisi yang terjadi Antara hubungan ibu dan anak Seneng lah Do you miss bunda? Say what? Say I love you tuh bunda please Say I love you tuh bunda Eh Tau gak sih jika akan disambil sama mobil itu hari ini Saya pikir dari tadi Saya pikir belum sampe Gataunya udah sampe Oh tapi berarti ngomong ya? Ngomong tau Eh is this your new bag? Your new bag? What is this color? Red How is your school? Good? Libur Oh libur Dikit-dikit Saya juga bahasa inggrisnya Tidak ada Tapi kan yang namanya kalau itu Pasti saya bisa lah ngajarin anak Di sekolahnya Ya di sekolahnya Kiss kangen ya Say something hi Kiss kangen emang bunda gak? Kangen? Ya kita look Emang selalu look doang ya Eh kiss bunda Kiss bunda please Kiss bunda Kiss bunda Ayah bunda apa ibu? Ayah Oh bunda Eh liat dulu kameranya liat dulu Om nguliat Ayah bunda atau ibu? Bunda 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 Maka ketika pihak NG ingin bertemu dengan Bilkis Ayu Ting Ting pun masih belum bisa memberikan izin Serta mempertanyakan keadaan masa lalu Yang diduga pernah dilakukan oleh NG kepada Ayu Ting Ting Salah satunya adalah meminta untuk melakukan tes DNA Pihak NG pun tetap berharap suatu saat nanti NG dapat bertemu dengan Bilkis Ya mas NG lah Biasa aja ketemu dengan anaknya santai dia kan Tapi dia senang Tapi ada lah Iya kan Hal-hal yang dipersiapkan untuk anak itu pasti ada Gak mungkin gak Namanya kita ketemu dengan anak pertama kali Gak mungkin lah Gak ada Buat tangan yang dibawa Iya kan pasti ada Nanti kita lihat aja Yang anaknya Iya Iya Jadi intinya namanya orang tua Lihat anaknya muncul di Kanal Youtube atau dimana kan senang dia Senang aja Cuma mengganggu Wah anakku udah Sebagai pintar Semakin berbakat Ya sebatas itu aja Menghubungi kan Permasalahan kan dia tidak bisa memeluk anak itu kan Saat ini Nah ini Tapi inilah momen 2021 ini Dipertemukan dengan Bilkis Itu yang diharapkan Ya Oh i Jadi mas Enci tetap aja Apapun Yang Bilkis lakukan di media Itu pasti dia Memantau itu Memantau itu satu Kedua juga dia kan lihat Apalagi Enci paling sayang Dia senang Ketika Bilkis maju dengan pendidikannya Dia senang Bukan cuma Bilkis Dia bangga juga Ayu Luar biasa merawat Bilkis Luar biasa Itu dia ngomong aja Ayu tuh luar biasa Merawat Bilkis itu Luar biasa Ya itu Itu kita harus Hargai itu Dia bilang Hargai sih Ayu Bawa Ayu Bisa mendidik Bilkis Dengan pendidikan yang luar biasa Itu aja Ya itu Kemungkinan besar ada Menafkah itu Seluruh besar Itu kan tergantung Ketika mereka buat Satu pertemuan Dipertemukan lagi Kan ada Pembicaraan pendidikan Lebih lanjut Apakah bagaimana Pembihayaannya Itu kan bisa Namanya Bapak sama anak Ya kan Dibicarakan Nanti dibicarakan Dengan Ayu Kedepannya bagaimana Untuk Bilkis Kayak gitu Itu Intinya begitu aja Nanti setelah ada Pertemuan lebih lanjut Nanti ada Pembicaraan lebih lanjut lagi Ya Ini semua bisa terjadi Itu yang saya bilang Termasuk Biaya asuransi Masa depannya Bilkis Kan itu sebenarnya Udah dibicarakan Awalnya dulu Cuma kan belum terlaksana Dalam tanah kubil Saya gak tau Udah terlaksana Atau belum kan Tapi itu bisa Dilaksanakan Setelah ada pertemuan Ini kan begitu Namanya Bapak sama anak Bapak gak sayang sama anak Dimanapun Pasti Ya ini Makanya Saya sebentar lagi Dalam minggu-minggu ini Coba hubungi Manajernya Mbak Ayu Atau ke Lawyernya Mbak Ayu Untuk Membicarakan Teknisnya Pertemuan Bilkis dengan Inji Setelah itu kan Udah hubungan Antara mereka Udah setir Kita udah gak ikut-ikutan Inji cuma pesan juga Apa permintaan Mbak Ayu Dia akan ikut Ya kan Ikutnya Gak bawa media Dia gak memang Inji memang gak senang Di media Ya kan Itu intinya Ya Ya kan Mereka gak tau aja Ya kubil Mbak Ayu Itu kan Mereka tidak tau Selama ini Apa yang dilakukan Masa Inji Ya kan Tapi ketika mereka tau Kan mereka akan berbalik juga Namanya Ada pro Ada kontrak itu kan Biasa saja kan Untuk kita Dan itu bagus Untuk membangunkan Mas Inji juga kan Saya belum Berhubungan dengan keluarga Mas Inji Jadi intinya Mas Inji Menyatakan bahwa Dia mau bersedia Untuk ketemu Dari keluarganya belum Baru langsung dari Mas Inji aja tadi Dari keluarga Sampai Sampai jumpa Terima kasih telah menonton!